Alobank, dengan bangga mempersembahkan, Festival Musik Internasional pertama di tahun ini, Alobank Festival 2022, menghadirkan penampilan deretan musisi ternama, hadir 20-22 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alobank, experience a simple life. Terima kasih telah menonton! 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 Gugup. Gugup, terus? Takut. Takut, oke. Kayak aku yang kurus ya, yang gubah-gubah dia. Untung gak bisa jawab semuanya. Oke bapaknya gak usah panik gitu pak. Oke, ya. Kasih yang muda dulu ya pak. Latihan apa dulu ya. Faroh siap ya Faroh ya. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya Faroh. Kalau kamu gak bisa ya bahasa Inggris juga gak apa-apa. Nanti kita minta bapak kamu yang terjemahin ya. Kita mulai 60 detik dari sekarang. Tiga tipe cewek yang kamu gak suka. Yang kayak apa? Sering marah. Sering sedih. Sering... Marah, sedih, majak. Banyak ngomong. Tiga sifat nyebelin kamu yang orang lain gak tau. Kamu nyebelin kalau apa? Ngomong kebanyakan. Gak tau. Tiga barang yang pernah kamu kasih ke cewek? Nanyanya ke papa. Gak bisa bahasa Inggris aja. Baca Inggris aja. Doll, boneka, terus... Jum, bag, tas, baju... Terus? Tiga kebiasaan kamu yang bikin dimarahin sama papa mama apa? Ngomong balik. Terus? Terus? Apa lagi? Ngomong balik yang dimarahin gara-gara apa lagi? Jaring sih. Ngomong balik paling selain dimarahin? Telat? Gak disiplin? Gak disiplin. Ada dua. Apa lagi? Jarang mandi. Ya masa ngomong disini sih pak? Aduh buka-buka relasi ya nih. Bapaknya ngomong tega ya. Eh kamu ngomong balik tuh gimana? Kalau bapak kasih tau kamu jawab gitu ya. Iya misalnya, iya bener-bener. Ngebalikin, ngebalikin. Faro, kamu makan lagi-makan lagi ntar kembung. Oh aku udah kembung. Aku udah kembung. Terus kenapa kalau aku udah kembung? Nah Faro, makan jangan sambil tiduran. Eh aku udah tiduran terus kenapa gitu. Udah terlambat aku udah tidur gitu ya. Ngebalikin gitu ya. Sekarang emang gak bisa gitu gak bisa diatur. Gak bisa diatur, gak bisa dimarahin. Kok enggak makan banyak lo kembung? Kembung. Kok udah minum? Makan banyak, mau minum banyak jangan makan lagi ntar kembung. Eh aku udah kembung. Lo bayang gak semua aku udah kembung? Oke sekarang Bang Mas Dur. Jangan ketau-ketau aja. Bisa gak nih jawab dalam waktu 60 detik bisa ya? Kita mulai 60 detik dari sekarang. Yang susah-susah. Tiga bar yang pernah dijual karena waktu itu gak punya uang. Mobil. Motor. Terus. Beda. Setiga syarat perempuan yang mau jadi menantu kamu harus gimana? Orang ini disiplin. Terus. Mengerti keadaan. Terus. Tahu profesi. Oke. Tiga pengalaman terbandal yang pernah Bang Mas Dur lakukan? Nah ini dia. Boros sekolah. Terus. Tak suka tawuran. Terus. Ya suka nonton bola tanpa bilang mau lakukan. Oke. Tiga omongan orang yang pernah bikin Bang Mas Dur sakit hati? Ya suka ngejek. Ngejek apaan? Ya suka ngata-ngatain lah maksudnya. Terus. Terus? Suka ngejekin diri. Terus? 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 Suka ngomongin dibelakang saya. Oke. Tiga gak enaknya jadi orang terkenal? Ya gak enaknya kadang-kadang kalau kita kemana-mana susah ribet. Terus? Belanja apa-apa selalu dimahalin. Terus? Biar gak banyak-biasalah banyak duit. Yeaaah! Bener iya iya. Karena terkenal kan dia pasti ada duitnya gitu ya. Gak kok ada gitu lagi begini. Karena udah diwakilin mereka-mereka berarti saya udah gak ada. Gak ada. Semua kita adil ya. Untuk mas Eko ini pertanyaan bahaya semua. Kita mulai 60 detik dari sekarang. Tiga hal yang gak akan kamu lakukan kalau waktu bisa diulang. Nikah muda. Terus? Sekolah tinggi. Terus? Ketiga, pengen punya anak banyak. Tiga sini temen yang harus dijauhin. Ngomongin di belakang. Utang gak pernah bayar. Ketiga, suka menggunjing. Ketiga, cara menaging utang kepada temen yang suka pamer instastory tapi gak bayar-bayar utang. Hina Dina. Celak. Ketiga kalau pinjem duit. Murangin dong. Bilang. Gak ada. Ini apa namanya. Gak ada. Jangan pinjem. Ini gue kasih aja. Tiga inisial artis yang dulu sering minta job ke mas Eko tapi sekarang kayak orang gak kenal. Wah. Wah itu. Gak ada, gak ada. Itu gak ada. Gak ada, gak ada. Tiga momen yang bikin kamu down selama hidup. Momen tiga yang apa. Yang bikin down. Yang bikin down. Gak ada. Ya. Hukumannya ada nih. Ini yang katanya. Tiga hal yang gak akan kamu lakukan walaupun waktu bisa diulang. Gak pengen nikah muda. Emang waktu itu nikahnya muda? Enggak. Justru saya nikah tua. Saya pengennya nikah muda. Terus pengen sekolah tinggi. Pengen sekolah tinggi. Nama satu lagi tadi Pak? Banyak. Banyak anak. Banyak anak. Ini kurang anaknya Bang? Baru tiga saya pengen ada sebelas. Terus kan. Kedua punya anak kembar. Emang sekarang udah gak bisa? Jadi lima kembar satu wasitnya gitu. Dulu kenapa kawinnya telat? Ya asik ke pacaran. Alah. Cepat. 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 Cepat.